Assalamualaikum ya ahli ya ufti Assalamualaikum ya ahli ya ufti Salam salam hai saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak hebat, anak kreatif Bagaimana kabar kalian hari ini? Insyaallah kalian semuanya sehat dan bahagia Nah anak-anakku semuanya dalam menyambut Buka puasa hari ini Bu Wiji akan bercerita Nah anak-anakku semuanya Bu Wiji hari ini akan bercerita tentang Kisah Nabi Yusuf Anak-anakku semuanya Kita tahu siapa itu Nabi Yusuf? Nah Nabi Yusuf dulu tinggal di sebuah negeri Yang bernama Negeri Mesir Nah pada saat itu Nabi Yusuf Tinggal bersama keluarganya Yaitu tinggal dengan ayahnya Yang bernama Nabi Yaakob Nah selain bersama ayahnya Nabi Yusuf juga tinggal bersama saudara-saudaranya Saudaranya cukup banyak Ada sebelah saudaranya Beliau hidup rukun tinggal di sebuah mesir tersebut Setiap harinya Nabi Yusuf Selalu bercanda kepada ayahnya Nabi Yaakob Nabi Yusuf menjadi anak yang cerdas Anak yang baik Dan anak yang soleh Nah kebaikan dari kesolehan Yusuf tadi Ternyata membuat iri oleh saudara-saudaranya Nah pada suatu hari Suatu malam Nabi Yusuf bermimpi Berimpi Didatangi Sebelas bintang Dan matahari Bersujud kepadanya Dia sangat berpikiran terus Kenapa saya bermimpi seperti ini Kemudian Mimpi tersebut Diceritakannya Pada ayahnya Nabi Yaakob Saat Mendengar cerita dari Nabi Yusuf tersebut Yaakob merasa bersyukur Karena Ternyata Anaknya ini Adalah Ada tanda-tanda Bahwa Kelak akan menjadi Penggantinya Meneruskan Risalah-risalahnya Nah Maka Semakin bertambahlah sayang Nabi Yaakob Kepada Yusuf Nah Ini ternyata Membuat iri Para saudara-saudaranya Saudara-saudaranya Pernah suatu hari Berkumpul Hei Tahu gak Aku tuh sekarang Merasa tersisih Gara-gara ada Yusuf Iya Aku juga demikian Terkadang Yang di rumah itu Yang sering dipanggil Yusuf Saudara yang lain Aku juga iya Kadang aku tidak pernah Diberti hatikan oleh ayah Wah Kita ternyata Sama perasaannya Kalau begitu Bagaimana ya Caranya Agar Ayah kita itu Tidak peduli lagi Kepada Si Yusuf itu Kalau begitu Kita harus Merencanakan Sesuatu Buat Memberi pelajaran Kepada Yusuf Nah Akhirnya Saudara-saudaranya Tadi Berkumpul Kita ajak saja Yusuf Nanti Kita Buang saja Di hutan Biar dia Dimakan oleh Serigala Wah Bagus ibu Bagus Bagus Eh Jangan Nanti kalau dia dibuang Dia meninggal Ayah sedih Wah Iya Kalau begitu Gimana Aku tahu Di sana itu Ada Sebuah sumur Tua Nah Kita masukkan saja Yusuf Di situ Nanti Dia kita tinggal Setelah itu kan Nanti mungkin Dia bisa meninggal Di situ Atau juga bisa Diambil oleh Orang-orang yang lewat Di sekitar sumur itu Wah Iya Iya Ini bagus itu Nah Kalau begitu Yuk Kita akan menuju Ke sumur itu Kita izin dulu Dengan ayah kita Akhirnya Saudara-saudaranya Menemui Ayahnya Ayah Ada apa Anakku semuanya Kok hari ini Berkumpul semuanya Ini ayah Hari ini Kita mau berjalan-jalan Jalan-jalan Di mana Jalan-jalan Di hutan Ayah Di sana itu Ternyata Banyak sekali Binatang balinang Yang bisa buat kita Berteman Bermain Di sana Ayah Oh Silahkan Kalau kamu mau ke sana Hati-hati Tapi ayah Hari ini Saya ingin Kami ini Bermainnya Mengajak Si Yusuf Kenapa harus Mengajak Yusuf Iya Karena Di sana itu Permainannya Banyak Yusuf kan Belum pernah Jalan-jalan Kesana Ayah Nabi Yaakub Berfikir Aduh Perasa-perasaannya Tidak enak Kenapa harus Mengajak Si Yusuf Padahal Yusuf Masih kecil Belum saatnya Jalan-jalan Jauh dari Rumah ini Akhirnya Saudara-saudaranya Tadi memaksa Ya Dengan Hati yang berat Akhirnya Nabi Yaakub Mengizinkan Yusuf Dibawa oleh Saudara-saudaranya Ayah Percayalah Kami ini Sangat menyayangi Yusuf Kami tidak mungkin Akan mencelakakan Yusuf Kami akan menjaga Yusuf Ayah Percayalah Baiklah Kalau begitu Saya izinkan Kalian Bermain-main Di sekitar Hutan sana Hati-hati Sekali ya Tolong jaga Yusuf Iya Ayah Akhirnya Saudara-saudaranya Mengajak Yusuf Jalan-jalan Ke Hutan Sampai Di Hutan Yusuf Bertanya Kakak Kakak Kita mau kemana Kita kan sudah sampai Di sini Hutan Aku mau bermain Di sana Loh kak Kita tidak bermain Di sini Jawab si kakak Ternyata Kakak-kakaknya Agak membentak Dengan Yusuf Yusuf Merasa Terkejut Kakak-kakakku Kok agak kasar Dengan aku Kenapa Kakak-kakak Kita mau kemana Ini kok Kita masih jalan terus Dengarkan Yusuf Sampailah Di sebuah Sumur tua Saat di sumur tua Sekarang Lepas bajumu Kenapa bajuku dilepas Ayo Dilepas Dengan paksa Yusuf Bajunya dilepas Setelah dilepas Nah Yusuf Kamu tahu tidak Kenapa kami ini Membawamu Ketempat ini Karena Kami Merasa Sakit hati Yusuf Selama ini Yang diperhatikan Oleh ayah Itu hanya Kamu Maka dari itu Saat ini Kamu harus Pergi dari rumah kami Biar ayah itu Memperhatikan kita semua Hah Tidak begitu Kakak-kakakku Aku tidak melakukan Apa-apa Tidak Yusuf Kamu harus masuk Ke sumur ini Dengan paksa Dengan ambillah tali Kemudian Yusuf Dimasukkan di Sumur itu Kakak-kakaknya Merasa Bangga Senang Kita akan Pasti Ya Senang Dengan Yusuf ini Tidak ada di rumah kita Nah Yuk kita akan Eh tunggu dulu Nanti kalau ayah kita Pertanya Kita Mau menjawab Ayah Apa ini Ya Kita cari saja Binatang Kita bunuh Kemudian darahnya Kita lumurkan Di bajunya Yusuf Oh Iya Kita katakan saja Kalau Yusuf tadi Adalah Dininggal Dimakan Oleh Serigala Iya Wah Kepat-kepat Baiklah Kita akan Meluju ke rumah Akhirnya Menujulah ke rumah Sampai di rumah Kakak-kakaknya Berpura-pura Menangis sedih Si Yaakub Keluar Ada apa ini Kalian menangis Ayah Maafkan kami Ayah Kenapa Mana Yusuf Ayah Kami tadi Tidak sengaja Saat kami Bermain-main Yusuf kita tinggal Di barang-barang kita Ternyata Yusuf Dibakan oleh Serigala Ayah Ayah Maafkan kami Ayah Berpura-pura Mereka itu Untuk Meminta Maaf kepada Ayah Dengan seketika itu Yaakub Badannya Lembas Sedihnya Tidak Tidak Terpanak Hatinya Ya Allah Yusuf Menangislah terus Hingga Sedihannya Yusuf ini Kesedihannya Ayahnya Yusuf Nabi Yaakub ini Hingga Nabi Yaakub itu Matanya merah Merah Badannya kurus Memikirkan Si Yusuf Nah anakku semuanya Apa yang terjadi Saat Nabi Yusuf Di dalam sumur Ternyata Yusuf di dalam sumur Berdoa terus Ya Allah Berikan kemudahan Aku Ya Allah Ya Allah Berikanlah kemudahan Kepada diriku Berilah pertolongan Kepada diriku Ya Allah Terus berdoa Kepada Allah Nah Dengan dia Di dalam sumur Berdoa Allah mendengar Doanya Tiba-tiba saja Ada saudagar-saudagar Yang sedang melakukan Perjalanan Berhentilah Di sekitar sumur itu Ya kita berhenti Di sini saja Ya Kita ambil air Aja di sumur itu Maiklah Aku yang mau ambil Kemudian Para saudagar tadi Mengambil air Saat mengambil air Yusuf tahu Hah Ada orang yang Mau mengambil air Ah Saya mau bergelantung Kepada tali ini Akhirnya Bergelantung Orang yang mengangkat tadi Aduh Ini berat sekali Saudagar tadi Ayo Kita Ada apa ini Wah Ih Ada Ada seorang Pemuda Wah Akhirnya pada ditolong Ditolonglah tadi Si Yusuf Akhirnya bisa naik Di atas Ya Di atas Apa itu Kita Bergabung dengan mereka Nah Setelah itu Sarah saudagar Ya Kalau begitu Siapa Kita Anak ini Diajak saja Ke pasar Akhirnya Diajaklah ke pasar Nah Pada kebiasaan Orang di saat itu Di Apa itu Di kota Mesir itu Biasa Anak-anak itu Berjualan Bahkan Ada orang Anak-anak yang dijual Dijadikan Seorang Budak Nah Pada saat itu Tiba lah Ada Seorang Perdana Menteri Yang jalan-jalan Melihat Yusuf Terketuk hatinya Dia untuk Mengambil Yusuf ini Nah Akhirnya Para saudagar lagi Menjual pada Perdana Menteri tersebut Diambillah Si Yusuf tadi Diajak pulang Akhirnya Sampailah Yusuf itu Berada di keluarga Perdana Menteri Ya Bernama Al-Aziz Kat itu Nah Yang istrinya Bernama Zulaiha Bertahun-tahun Ya Yusuf itu Tinggal di tempat itu Dia menjadi seorang Pemuda yang pintar Dan cerdas Nah Setelah menjadi Pemuda yang pintar Dan cerdas Dia pun Semakin menjadi Pemuda yang istimewa Di Lingkungan perdana tersebut Nah Suatu hari Nabi Yusuf Mendapatkan ujian Dia akan Diajak untuk Berbuat yang tidak baik Tetapi Nabi Yusuf Tetap Mempertahankan Keimanannya Dia tidak mau Melakukan perbuatan Yang Tidak baik Maka akhirnya Nabi Yusuf Mendapatkan fitnah Karena di fitnah Itulah Nabi Yusuf Di penjara Nah Saat di penjara Ternyata Nabi Yusuf Bukan Lemah semangat Dia tetap Semangatnya kuat Dia disitu Di penjara Selalu beribadah Kepada Allah Nah Kemudian Dia Selain itu Juga Mendekatkan diri Dan belajar Pada Allah Nah Suatu ketika Anakku semuanya Sampailah Akhirnya Yusuf Menjadi Pemimpin Di negeri Mesir Nah Akhirnya Hingga dia Bisa Menakbilkan Mimpinya Raja Mesir Hingga Diangkatlah dia Menjadi Pejabat Pejabat Di Mesir Dan Akhirnya Dia Dipertemukan Lagi Oleh Saudaranya Bahkan Lebih Mengharukan Lagi Dipertemukan Oleh Ayahnya Nah Ayahnya Yaakub Merasa Bangga Ketika Melihat Yusuf Menjadi Orang Ternama Orang Yang Memiliki Kekuatan Memiliki Kedudukan Di Mesir Itu Sehingga Harapan Dan doanya Nabi Yaakub Terkabulkan Bahwa Nabi Yusuf Menjadi Penerus Risalah Nabi Yaakub Nah Hingga Akhirnya Nabi Yaakub Merasa Bangga Dia Yang bertahun-tahun Penglihatannya Merasa Rabun Merasa Tertutup Karena Kesedihannya Dia memikirkan Yusuf Tiba-tiba Saja Karena Kehendak Allah Ya Penglihatannya Beri Sempurna Hingga Dia Menatap Dunia Ini Apa itu Menatap Keindahan Ini Dengan Sempurna Nah Anakku Semuanya Demikianlah Kisah Cerita Nabi Yusuf Kita Ambil Hikmahnya Semoga Kita Menjadi Orang Yang Selalu Berbuat Baik Selalu Berkata Jujur Selalu Istiqamah Dalam Menegakkan Kalimat Allah Cukup Sekian Dari Bu Iji Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Dari Tim Sicera Simak Cerita Ramadhan SDI Teor Raihan Mengucapkan Selamat Menenekan Ibadah Puasa Tahun 1442 Hijriah Semakin Sehat Semakin Bahagia Di Bulan Penuh Berkat Jangan Jangan Lupa Like Subscribe And Share Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Harun